Nek Wapresnya itu kayak Kiai Makruk Amin Genah gak ada masalah Nek Wapresnya itu Seperti Gibran Iya Penuh dengan kepinginan itu Untuk naik jabatan presiden Akhirnya akan bersaing nanti Gibran sama Pak Prabowo Sehingga Pak Jokowi sekarang mulai Cale-cale untuk mengamankan Gibran mencari Dukungan persiapan 2029 2024 tahun yang satu Sedinawis memikirkan Ya sebelum membahas Tentang topik di Channel Nompol saya ini Pertama-tama Om Begawan mau ucapkan Selamat atas kemenangan Timnas kita Atas kesebelasan Arab Saudi Tadi malam Gak hayang Om Begawan sampai teriak-teriak Joss pokoknya Tapi satu permintaan Om Begawan Yonek pas tim kita kalah Pemain ada yang salah Ya diterima padanya lah Semuanya kan perlu proses Tetap didukung mereka Pelatih juga gak usah dicampuri Keputusan Sin Taeyong Memainkan siapa Mau pasang siapa Narik siapa Itu sudah wilayah dia Dia akan lebih tahu tentang pemain-pemainnya Memilih pemain itu Orang gampang Sebab tergantung lawan Kesiapan pemain Karakter pemain Karakter lawan Juga strategi yang mau dipakai Sin Taeyong itu ya Mereka sudah hafal Dan faktor liane Jangan diulang lagi ya Begitu kalah Jaluk pelatih dipecat Ini harap kalah 2-0 Dari kesebelasan kita Udah webat Membangun tim kan Kayak membangun rumah tangga itu Prosesnya itu suwe Ada yang gak cocok Ada berantemnya Ada sayang-sayangan Ada bucin Yang penting jangan ada kekerasan Oke ya Kita dukung sepenuhnya Kesebelasan Garuda kita ini Agar dapat Mengikuti Piala Dunia Tahun 2026 Nah sekarang Kembali pada topik Yang akan kita bedah Kita bahas Kita ingin bicara ini Pada mantan presiden kita Selalu saya kritik Selalu saya Omongin Selalu saya kasih masukan Agar Ya ingat Agar sadar Bahwa selama ini Banyak yang dilakukan Yang tidak sesuai dengan Banyak hal Tentang Konstitusi Demokrasi Etika Adap dan sebagainya Ya seperti kita tahu lah Jokowi setidaknya Kemarin itu Bantu kampanye Pak Ahmad Lutfi Cagup Jateng Dan Ridwan Ngamil Cagup DKI Akhirnya banyak analis ini menyebut Bila mantan presiden itu Sedang berupaya memenangkan keduanya Kenapa benar itu memenangkan keduanya Kalau kelihatannya itu salah besar Kalau dalam pemikiran Embegawan Analisa Embegawan itu Kalau kelihatannya dia itu Bukan ingin memenangkan rakyat Bukan untuk Memenangkan kandidat Tetapi untuk memenangkan dirinya sendiri Demi Dendam kesumat Kepada lawannya Yang saat ini Masyarakat tahu bahwa Lawan Jokowi adalah PDI Perjuangan Termasuk Bumega Yang dulu pernah membesarkannya Dia Fakta sesungguhnya Dari pengamatan Embegawan Mengapa Pak Jokowi Membantu Cagup Jateng Dan DKI Ya Untuk pemikiran Jauh ke depan Itu ya biar Pak Prabowo Kalah nanti Di Pilpres 2029 Loh kok bisa gitu Iya 5 tahun lagi nih Kalah dari siapa Ya kalah dari Gibran Bagi wakilnya Putra nih Pak Jokowi Yang sekarang Jadi wakil presiden Jangan salah loh Ini politik Politik itu Kejam Mokiro Cabe-cebe Biar Pak Lutfi Sama Kang Emil Dari Gubernur Gitu Lah untuk apa Sekarang tak tanya Pemegawan tanya Naik wis menang Misalnya ini Kang Emil Sama Pak Trufi menang Di Jawa Tengah Dan DKI Terus ngapain Itu naik menang Tapi Pegawan Rakyat tuh Berbondong-bondong Untuk Mendukung Pak Andika Dan Bang Pram Sama Bang Apa yang diperoleh Pak Jokowi Dari mereka berdua Dari Pak Lutfi Sama Kang Emil Di Jateng dan Di DKI Kalau dia menang Jabatan Nah memang kemenangan Yang dimiliki Gubernur Buat ngelantik Pejabat Itu pejabat apa Dan tak anggap Misalnya Komisaris BUMD Tidak mungkin BUMN Atau tim ahli gubernur Naik bahasa jaman Pak Anies itu Jadi gubernur DKI itu TGUPP Rado Lali Itu Kepanjangan TGUPP Itu Tim gubernur Untuk percepatan Pembangunan Nah persoalannya Mantan Presiden Ini meh Didokok Nengenti Ditaruh Dimana itu Nah ini Jenengnya Ngangkat racat Atau meninggalkan Atau menghargai Atau malah menghina Ya kan Nggak level Mantan Presiden Ditempatkan Sebagai staf ahli Gubernur Atau komisaris BUMD Ini kira-kira loh Kira-kira Perkiraan Begawan Nah dulu Kabarnya Setelah Pak Biyu Bensiun Sempat jadi Komisaris utama Transkorp Media Loh Lalu Komisaris itu Apa Komisaris itu Apa coba Bagi yang Belum tahu Belum mudang Belum paham Komisaris itu Tugasnya Mengawasi Dan memberi Nasihat Pada Salah satu Lembaga PT Itulah Para petinggi Di sebuah Perusahaan Mengawasi Nah Bar pensiun Pak Biyu Langsung pegang Jabatan itu Ya mungkin Beberapa Ngompolos ada Yang Enggak ngeh Memang media Apa yang tergabung Di Transkorp Oh lo banyak Banget Dan itu Media-media Besar Ada Detik Ada CNN Ada TransTV Trans7 Dan masih Banyak yang lain Nah coba Keren mana itu Jika kelasnya Pak Biyu Komisaris Perusahaan Nasional Masa Pak Jokowi Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Tiremangi Keroyoroyom Memenangkan Pak Lutfi Sama Pak Redkan Kamil Menang Ya jauh Banget lah Sehingga Cara melihat Kita gak Sependek itu Ini berdasarkan Pengakuan Pak Jokowi Waktu datang Di Jakarta Katanya Yang undang Dia itu Banyak Namun Dia hanya Sesempatnya Saja Jadi Orang Fokus Banyak Yang undang Dia itu Suruh kesana Suruh Suruh Nemenin Itu Banyak Itu Calon Gubernur Calon Bompati Wali Kota Yang jiri Lingah Ini Ini Beneran Ini Masa itu Jujurnya Dia Bohong Lagi Ya Gini Gak Sempat Kata Pak Jokowi Itu Banyak Yang undang Tapi Dia gak Sempat Yakin Lihat Saja Itu Di Solo Dia Nerima Berapa Calon Kepala Daerah Baik Tingkat Provinsi Maupun Kabupaten Kota Kenapa Dirinya Gak Tiap Hari Hadir Di Dua Atau Tiga Provinsi Kan Banyak Yang Terjangkau Masa Jateng Dan DKI Saja Sayang Di Ayo Kira Kenapa Coba Kok Cuma Dua Wilayah Provinsi Kok Ngebantu Pak Lutfi Sampai Tiga Kali Di Blura Purwokerto Dan Berubukan Sampai Direwangi Naik Jeep Dan Buang Buang Kaos Kenapa Tidak Sekali Saja Misalnya Intinya Alasan Pak Jokowi Yang Tidak Bisa Nuruti Banyak Undangan Ya Menurut Pengkawan Cuma Kamuflase Ya Mungkin Sak Kecekel Omongan Bila Dia Memang Berniat Membantu Yang Lain Kan Bisa Diratani Dikasih Hal Yang Sama Waktunya Bisa Dibagi Nah Di Luar Jateng Mengapa Hanya Jakarta Ya Bisa Jadi Sisa Hari Kampanye Dimanfaatkan Buat Turun Ke Daerah Lain Mungkin Anehnya Kan Emil Sama Pak Lutfi Kan Posisinya Malah Ya Gak Aman Secara Survei Loh Opo Karena Surveinya Gak Aman Terus Dia Turun Yang Lain Dianggap Sudah Aman Pasti Menang Oh Belum Tentu Lah Kok Mau Pak Jokowi Bantu Mereka Yang Surveinya Jeblok Atau Biar Kelihatan Menang Itu Faktornya Pak Jokowi Itu Masih Ada Pengaruh Jokowi Efek Ya Saya Kira Enggak Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Bahwa Ada Banyak Yang Berpikiran Seandainya Pak Lutfi Dan Kang Emil Menang Itu Gara Faktor Jokowi Itu Hanya Harapannya Bapaknya Gibran Ini Kita Kan Tahu Calon Gubernur Jateng Dan DKI Yang Bisa Dia Main Main Yang Dia Bisa Dimainkan Atau Manut Sama Dirinya Itu Di Tempat Lain Belum Tentu Bisa Jadi Manut Sama Presiden Sekarang Yang Lain Makanya Enggak Akan Mau Pak Jokowi Mengendorse Kecuali Pak Lutfi Dan Ritwan Kampil Karena Dua Calon Gubernur Itu Nurut Dan Bisa Dimainkan Sama Jokowi Kalau DKI Sama Jateng Survei Antara Kandidat Masih Rame Mengapa Dipantin Di Banten Provinsi Banten Sama Jawa Timur Juga Enggak Dibantu Buko Viva Ya Belum Aman Loh Menghasil Survei Burisma Ma'ubus Melenting Jauh Langsung Tingiteng Karena Masyarakat Jawa Timur Baru Tahu Oh Ini Burisma Mantan Wali Kota Surabaya Yang Telah Membangun Surabaya Dengan Luar Biasa Dan Jadi Menteri Sosial Menangani Covid Dan Sukses Pak Ritwan Kamil Dan Pak Luti Gena Langsung Sedikodawo Sama Pak Jokowi Bida yang lain Faktor Tambahannya Mereka Berdua Bukan Kander Gerindra Yang Penting Itu Kalau Kander Gerindra Ya Pasti Nurutnya Sama Prabowo Jadi Nggak Akan Mendengar Kata-kata Prabowo Lihat Saja Setidaknya Di Jawa Barat Banten Kok Belas Rayangin Pak Jokowi Mau Bantuin Kang Deddy Muliyati Sama Bang Andrasoni Karena Keduanya Kander Gerindra Ya Pasti Ya Nurut Sama Pak Prabowo Presiden Sekarang Sama Pak Jokowi Omoh Bilanya Berniat Beneran Mau Bantu Pak Jokowi Harusnya Turun Di Banten Sebab Bang Andrasoni Kalah Jauh Sama Bu Airin Kander Gulkar Yang Dicalonkan Oleh BDIP Nek Gule Ising Biar Dikira Hadirnya Pak Jokowi Berpengaruh Ya Milih Melu Kampanye Di Jawa Barat Dan Jawa Timur Harusnya Secara Survei Dedy Mulyadi Sama Buku Viva Lumayan Tinggi Lumayan Aman Meskipun Belum 100% Dia Menang Mungkin Malah Kalah Kenapa Rabudal Kesana Gak Berangkat Ke Jawa Timur Sama Daerah Jawa Barat Nah Selain Faktor Dedy Mulyadi Orang Gerindra Ada Juga Sebab Lain Ini Menurut Analisa Begawan Labubuko Viva Itu Juga Bukan Kader Partai Kepala Garuda Bukan Dari Gerindra Tapi Kenapa Kok Juga Gak Dibantu Sama Pak Jogowi Malah Pilih Ngewai Ngewai Itu Apa ya Pilih Membantu Respati Dan Astrid Yang Kelasnya Wali Kota Di Surakarta Itu Calon Wali Kota Dan Wali Kota Solo Itu Nah Faktor Tambahnya Karena Pak Andrasoni Kang Deddy Mulyati Serta Buko Viva Ya Mungkin dia punya idealisme Pemimpin itu harusnya punya idealisme Orang Ngak Ngak Ngingin Di Sedi Ngalo Endor Sedi Sedi Minta Di Damping Nanti Jadi Pemimpin betul Remok Rakyat Laca 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 lagup Laca lagupnya Buko Viva Itu Yang nemuin Mbak Jokowi Waktu pulang dari Jakarta Itu Darda Jadi memang ini Sekarang ini Mantan presiden kita ini Sedang nyisir Metani Duda Duda Metani Tumor Kalau bahasa politiknya itu Memetakan Siapa calon-calon gubernur Yang bisa dipegang Omongannya Hingga lima tahun ke depan Buat apa Di lima tahun ke depan Tahun Ya untuk Memenangkan Gibran Dalam Pilpres Tahun 2029 Mekir Wes Dau Makanya Tak kasih tau dulu Masyarakat Biar paham Lah Tidak ada garansi Itu Wes Toh Pak Jokowi Tidak akan membantu Mereka Sebagai rakyat Kita harus Jeli Cermat Titis Mengamati Perkembangan Politik Indonesia Ini ada Korelasinya Dengan niatan Pak Jokowi Nguasai Pohon Peringin Itu ada Gandeng ceneng Ada benang Merahnya Hanya sepertinya Upaya itu Tidak berhasil 100% Pak Jokowi Lupa bahwa Gulkar itu Sebagai partai Lawasan Partai Ciami Kadar-kadarnya Kuat Partai yang Sudah Establish Orang gampang Diobo-obo Nah berarti Calon gubernur Dari Gulkar Beda Gares kepentingannya Dengan dirinya Di lima tahun Mendatang Mungkin Gulkar bisa Mencalonkan Calon presiden Sendiri Mungkin Ya simpel Sajalah Lambuk Kayak Apapun Banten Dan Jawa Barat Tidak akan Dia datangi Nanti Pasar kosa Nanti malah Di plekoto Lima tahun Mendatang Tetap Memperjuangkan Pak Prabowo Untuk Pilpres 2029 Itu untuk Jawa Timur Dan Jawa Barat Nah masuk Di Banten Mau kampanye Buat Mbak Airin Nah selain Pasangannya Orang PDIP Namanya juga Orang Gerindra Bahwa itu Hilmustahul Sehingga Saat banyak Orang menilai Ngebetnya Pak Jogowi Bantu Pak Lutfi Dan Kang Emil Agar keduanya Menang Agar keduanya Sukses Bagai Pengkawan Itu salah Salah Besar Bukan itu Maksudnya Nah ini Analisa Begawan Bukan itu Maksudnya Pak Jogowi Nah melihat Peta pilkanda Sekarang ini Dalam hati kecil Mantan presiden itu Ada sebuah Kekecewaan Dirinya itu Merasa geloh 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 Kecewa Banget lah Mestinya Sejak awal Bergerak Mendukung Orang-orang Atau calon Yang tetap Loyal Hingga Lima tahun Mendatang Untuk Rencana 2029 Pilpres Buat Gibran Namun Hal ini Tidak akan Dibuka Ke publik Ya Begawan yang Buka Loh Ini Di internal Warga Biar Gibran Lima tahun Lagi Bisa jadi Presiden Apakah Pak Prabowo Gak tahu Yang ngerti Bang Sekelas Pak Prabowo Politisi Kawahan Ngerti Loh Begawan Yang paham Hanya dia Pura-pura Tidak mikir Kesana Karena Fokus Memimpin Bangsa Ini kan Baru Belum ada 100 Hari Dia Fokus Nah Kepergiannya 16 hari Keluar Negeri Selain Memang Untuk Tugas Negara Sekalian Ngetes Ini Coba Mantan Presidenya Bergerak Sejauh Dan Seberapa Usahanya Tanpa Membuka Kesempatan Pak Prabowo Nggak Akan Tahu Menggok-menggok Para pendukung Calon Kepala Daerah Terutama Yang didukung Sama Pak Jogowi Wapres Nek Wapres Nya Itu Kayak Kiai Mak Ruk Amin Genah Nggak Ada Masalah Nek Wapres Itu Seperti Gibran Iya Penuh Dengan Kepinginan Itu Untuk Naik Jabatan Presiden Akhirnya Akan Bersaing Nanti Gibran Sama Pak Prabowo Sehingga Pak Jogowi Sekarang Mulai Cale-cale Untuk Mengamankan Gibran Mencari Dukungan Persiapan 2029 2024 Tau Rung Nek Satus Dinaus Memikir Rono Ya Itulah Ini Politik Jadi Kita harus Paham Harus Jeli Harus Teliti Kita Belajar Politik Politik Terima kasih Ayo Kita Belajar Bersama Politik Salam Salam Ngompol Dadah